Puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan sumber hidup kita yang selalu menyertai dan memberkati kita. Hari ini kita diajak lagi untuk beribadah kepadanya. Kita awali dengan pujian bagi Yesus kuserakan. Hidupku seluruhnya hati dan perbuatan ku membuatku miliknya. Bagi Yesus semuanya ku membuatku miliknya. Bagi Yesus semuanya ku membuatku miliknya. Pujian ini mendorong dan memotivasi kita untuk tetap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan akan bertindak memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum membaca Alkitab mari berdoa. Puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupan yang terus memelihara kami di dalam kasih anugerah dan berkat-berkatmu. Saat ini kami umatmu telah siap untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Engkau tuntun dan bimbing kami dengan kuasa roh kudus. Supaya firman Tuhan dapat diberitakan dalam kendali kuasamu dan semua yang mengikuti pelayanan ini. Dapat memahaminya dan bahkan memperlakukan kehendak firmanmu dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudara-sudara bacaan Alkitab di hari ini kitab kejadian pasal 22 ayat 6 sampai ayat 10. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu isap anaknya. Sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isa kepada Abraham ayahnya. Bapak sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu diikatnya Isaak anaknya itu. Dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Sedara-sedara tema rendungan harian keluarga hari ini. Bukti iman Abraham. Sedara-sedaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semua kita pasti tahu siapa Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak semua orang percaya. Abraham sendiri adalah orang Ibrani dari keturunan Eber. Nama ayahnya Tera. Abraham memiliki pribadi yang taat. Dan memiliki iman yang baik, koko, kuat. Tak mudah digoyahkan. Iman yang ia miliki membuat ia percaya. Kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkatinya dengan keturunan. Dan lahirlah Isaak baginya. Bacaan kita hari ini ketika Allah minta Abraham mempersembahkan Isaak sebagai korban kepada Tuhan. Abraham taat mendengar dan melakukannya. Diambilnya kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Isaak sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Abraham dan Isaak berjalan bersama menuju ke tempat yang ditentukan Tuhan untuk korban bakaran. Tapi Isaak tidak melihat seekor hewan pun yang akan dikorbankan. Isaak bertanya, Di mana anak domba untuk korban bakaran? Abraham menjawab dengan iman. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jawaban ini menggambarkan bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ketika tiba di tempat yang ditujukkan Tuhan, Abraham mendirikan mesbah. Ia mengikat Isaak dan siap menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham telah membuktikan kekuatan iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Iman yang dibuktikan dalam tindakan nyata. Imannya tidak digoyahkan oleh keraguan, kecemasan. Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Dan benar Tuhan menyediakan. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bagian firman ini menjadi pembelajaran berharga bagi setiap orang beriman. Apakah kita telah benar-benar memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan? Dan maut taat melakukan segala perintah Tuhan tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, dan tanpa kecemasan. Buktikan kualitas iman kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Mari kita belajar taat dan tidak meragukan kuasa Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Serahkanlah seluruh hidup kita dalam kendali kuasa Tuhan. Sebagaimana juga pujian tadi, bagi Yesusku serahkan hidupku seluruhnya. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai bukti iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapak. Oleh kasih dan kebaikanmu kami diperkenankan, membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengimani engkau Tuhan dan juruselamat kehidupan kami. Dan di dalam iman, kami akan belajar taat untuk mendengar dan melakukan segala perintah dan ketetapan firmanmu. Dan kami bermohon diberkatilah semua yang mengikuti pelayanan ini. Dalam segala bentuk upaya kerja yang dilakukan, Tuhan yang buat berhasil. Dan dalam berbagai pergumulan dan persoalan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasihmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan, pujian, firman, dan doa di hari ini. Terima kasih saudara telah setia mengikutinya dan kiranya kasih karunia. Dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan putranya Yesus Kristus dan penghentaran roh kudus akan selalu menyertai dan memberkati saudara semua. Amin. Shalom. Shalom.